Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di konten belajar hero atau champion bareng gue Wenslow Jadi kali ini champion yang mau gue bahas itu adalah Jinx Jadi Jinx ini adalah marksman atau ADC Seperti biasa gue akan ngejelasin hero nya, gue akan ngejelasin skill-skill nya Dan gue akan ngejelasin gimana cara main nya atau combo nya Oke langsung aja kita ke game nya Oke jadi gue udah ada di game nya Pertama-tama gue akan ngejelasin skill pasifnya dulu Jadi skill pasifnya itu namanya adalah Get Excited Setiap kali kalian membunuh musuh atau ngancurin tower Itu akan mendapatkan tambahan movement speed dan attack speed Jadi ini hero tuh semakin banyak kalian ngekill itu akan semakin gila Jadi ini gue contohin, gue mau ngekill si Garen nih Nah kalian liat, abis kalian ngekill tuh movement speednya nambah Attack speednya juga nambah Dan kalau kalian ngekill musuh lagi, ini attack speed sama movement speednya akan nambah lagi ya Jadi setiap ngekill itu akan nambah terus movement speed sama attack speednya Jadi skill pasifnya ini berguna banget Misalnya kalau kalian lagi war Dan kalian udah ngekill 1 atau 2 musuh gitu Attack speednya udah enak banget, udah kenceng Jadi makin gampang kalian buat ngekill musuh yang lainnya Kemudian skill satunya adalah switch hero Jadi skill satunya ini kalau kalian pencet, itu akan mengubah senjatanya si Jinx Kalian liat, senjata awalnya yang dipake itu yang bentuk tembakan warna ungu Itu adalah senjata awalnya dia Dan kalau kalian pencet Nah akan berubah jadi roket yang di belakang tuh Yang bentuk hue Ini senjata utamanya Ini kalau kalian pencet berubah jadi hue tuh yang di belakangnya tuh Oke jadi gue akan jelasin senjata biasanya dulu Yang tembakan warna ungu ini Atau yang namanya pow pow Jadi efek pow pow ini Basic attack memberikan bonus attack speed selama 3 detik Dan bisa ditumpuk sampe 3 kali Jadi setiap kali kalian ngehit pake basic attack Itu akan nambah 1 stack Yang bisa ditumpuk sampe 3 kali Dan kalau stacknya udah penuh itu attack speednya akan jadi lebih kenceng Ini gue contohin Kalian liat ya Basic attack tanpa 3 stack Nah kalau stacknya udah 3 Attack speednya jadi kayak gini Kalian liat Jadi lebih kenceng Terus kalau kalian diemin Atau gak ngehit musuh gitu Stacknya lama-lama akan berkurang jadi 0 lagi Kalian liat stacknya sekarang udah jadi 0 Kemudian gue akan jelasin Kalau skill 1 nya dipencet Itu akan berubah jadi roket yang ada di belakang itu Yang bentuk hue Yang namanya fish bones Atau rocket launcher Jadi efek rocket launcher ini adalah Mendapatkan tambahan jangkauan serangan Dan memberikan efek ledakan Jadi kalau kalian pake skill 1 nya Jangkauan serangannya jadi lebih luas Ini kalian liat Kalau serangan biasa jangkauannya segini Yang lingkaran merah tuh Dan kalau gue pake skill 1 Jangkauannya jadi lebih luas Lihat lingkaran merahnya jadi lebih luas Dan musuh di sekitar itu akan terkena efek ledakan Jadi skill 1 nya ini enak banget di awal-awal buat cicil-cicil musuh Dan kalian liat Skill 1 nya ini ada efek ledakannya Jadi kalau gue nyerang musuh yang depan Musuh di sekitarnya itu juga kena damage Dan informasi buat kalian Kalau kalian pake skill 1 nya ini Jangan lupa dimatiin ya Karena skill 1 nya ini kalau aktif itu serangannya jadi pake mana Dan mana nya itu lumayan boros Ini gue contohin Kalian liat Mana nya lumayan boros Apalagi kalau masih di awal-awal mana nya bakal cepet banget abis Gue masih sering liat beberapa orang kalau pake jinx itu skill 1 nya lupa dimatiin ya Dan mana nya tau-tau abis aja Oke jangan lupa dimatiin skill 1 nya Pake secukupnya aja Kemudian skill 2 nya adalah zap Menembakkan shock blast dan menerapkan efek slow Skill 2 nya ini mirip-mirip skill 1 nya Layla di Mobile Legends Jadi skill 2 nya gini Nembakin floor gitu Dan musuh yang kena itu akan terkena efek slow Kemudian skill 3 nya adalah flame chomper Melemparkan 3 trap Dan akan meledak jika terkena musuh Dan menyebabkan efek root Jadi skill 3 nya gini Ngelemparin 3 trap Dan kalau kena musuh itu akan meledak Ngasilin damage juga Dan musuh akan terkena efek root Atau musuh nya jadi diem gitu jadi gak bisa gerak Tapi masih bisa nyerang Ini gue contohin Kalian liat trap nya kalau kena musuh akan meledak Dan musuh akan terkena efek root Jadi gak bisa gerak Kalian liat diatasnya ada tulisan Terkena root Itu musuhnya jadi gak bisa gerak Tapi masih bisa nyerang Jadi skill 3 nya ini bisa kalian pake buat musuh yang lagi ngejar kalian Biar gak bisa kekejar gitu Atau buat nge trap musuh Biar gak bisa kabur juga Kemudian skill 4 nya adalah Super Mega Death Rocket Menembakkan roket mega dan musuh di sekitar menerima 80% damage Jadi skill 4 nya itu kelemparin roket yang gede dan ngehasilin damage yang gede juga Dan skill 4 nya ini areanya satu map ya Jadi bisa dari ujung ke ujung Bisa dari base kalian ke base musuh Jadi bisa juga buat nge finish musuh-musuh yang berhasil kabur Ini gue contohin Jadi dia ngelemparin roket gede gitu Dan kalau kena musuh akan meledak Dan musuh di sekitarnya terkena 80% damage Kalau musuh utamanya terkena 100% damage ya Ini yang kalian liat ya Musuh yang utama itu damage nya 147 Dan musuh di belakang itu damage nya 118 Kemudian cara mainin champion ini Seperti marksman pada umumnya ya Dia lebih ngandelin basic attack Karena champion ini DPS nya tinggi Cuma kalau di awal-awal game Kalian bisa cicil-cicil musuh Pakai skill 1 nya Atau skill 2 nya Cuma inget Skill 1 nya jangan lupa dimatiin Dan pakai secukupnya aja Kalau udah mid game atau late game Ya kalian bisa ngandelin basic attack nya Dan kalau musuhnya berhasil kabur Kalian bisa pakai skill 4 Buat finishing musuh yang kabur Oke jadi kesimpulannya Ini adalah marksman atau ADC Yang gila bisa gue bilang ya Apalagi kalau udah late game Ini hero sakit banget Ditambah lagi skill pasifnya Yang ngedukung banget Buat gampang ngekill terus-terusan di late game Oh iya jinx ini champion yang udah enak dipakai Kalau udah mid game atau late game ya Kalau di early game agak berat sih Apalagi dia gak punya skill kabur kan Jadi agak susah lah Yang penting dan kalian harus selalu inget tuh Kalau kalian main marksman atau ADC Itu harus pinter-pinter jaga posisi Biar gak gampang kena kill Atau kena gang musuh Oke sekian dulu video gue kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Bagi kalian yang mau belajar main lol Pertama hero yang gue bahas kali ini Yaitu jinx Thank you guys for watching Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like Klik subscribe ke channel gue Dan di share juga ke temen-temen kalian Dan komen di bawah kalau udah masukkan See you next video Bye 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 bye